Selamat malam, konten kali ini kita akan kembali bercerita tentang anak rantau. Menjadi anak rantau memang sesuatu hal yang susah-susah gampang untuk dilakukan. Dibilang seperti itu karena kita pasti akan meninggalkan kampung halaman kita, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman kita, dan jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Kadang untuk sebagian orang, menjadi anak rantau bukanlah hal yang diihinkan, melainkan sesuatu hal yang harus dilakukan karena terpaksa oleh keadaan. Entah itu keadaan ekonomi yang mengharuskan kita untuk bekerja di luar kota yang tujuannya untuk mencari nafkah untuk keluarga yang ada di kampung halaman. Tapi banyak juga anak rantau yang pergi ke luar daerah yang tujuannya untuk menimba ilmu. Katakanlah seperti anak rantau yang kuliah, tapi tetap saja entah itu untuk bekerja ataupun menimba ilmu. Tetap saja inti dari menjadi anak rantau adalah untuk mewujudkan mimpi dan memperbaiki keadaan hidup. Jauh dari orang-orang yang kita sayang itu tidak mudah, karena sudah tentu kita akan mengalami sebuah kerinduan yang mendalam pada orang-orang yang kita sayang. Selain harus memendam rindu, menjadi anak rantau juga harus tetap kuat dan tegar dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Dan hal yang paling sering kita alami menjadi anak rantau adalah ketika situasi kita kehabisan uang yang hanya untuk makan saja susah. Tak ayal banyak anak rantau yang terpaksa menahan lapar dan belajar lebih berhemat. Ada kalanya juga dikala kita sedang sakit, sakit di perantauan kita harus tetap bersikap kuat dan tegar melewati rasa sakit itu sendirian. Tanpa memberi tahu keluarga yang di kampung. Karena keluarga di kampung tidak harus tahu tentang rasa sakit yang kita alami. Keluarga di kampung hanya boleh tahu kalau kita selalu baik-baik saja. Sedih memang, tapi ya begitulah menjadi anak rantau. Hidup di perantauan mengajarkan kita bahwa dunia ini tidak semudah yang dibayangkan. Mengajarkan kita untuk hidup mandiri tidak bergantung pada orang lain. Jauh dari keluarga adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan jika kita memutuskan untuk hidup di perantauan. Tapi tanpa kita sadari, saat kita menjadi anak rantau, raga kita memang jauh dari keluarga. Tapi hati kita malah semakin dekat dengan keluarga. Untuk anak-anak rantau di luar sana, tetap semangat berjuang. Dan jika sudah waktunya nanti, semua rasa perih dan rindu itu akan terobati ketika kalian pulang ke rumah dan bertemu dengan orang-orang yang kalian sayang. Terima kasih telah menonton!